Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Tahasan Video. Tahu bakso super kenyal guys, ada yang versi original dan ada juga yang versi mercon alias pedas gila. Eh ada yang suka gak nih? Yang ini cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Wow, amazing. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Untuk bahan utama, siapkan sekitar 25 sampai dengan 33 buah tahu pong alias tahu goreng kopong seperti ini. Belah tahu dengan menggunakan pisau tajam. Bisa dibelah dua membentuk persegi panjang begini. Atau dibelah melintang membentuk segi tiga seperti ini. Sesuai selera saja ya. Oke, sisihkan. Kemudian siapkan juga bahan untuk isian tahu bakso. Yang ini kesemuanya itu wajib dihaluskan alias dilumat hingga lembut. Dan seperti biasa, untuk menghaluskannya, saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Oke guys, masukkan 500 gram daging ayam fileh atau menggunakan daging sapi juga boleh. 1 sendok makan bawang putih goreng. Kemudian 1 sendok makan bawang merah goreng. 3 sampai dengan 4 siung bawang putih segar. 2 sendok makan saus tiram. 2 sendok teh kaldu bubuk ayam atau jamur sesuai selera. 1 sendok makan bawang putih goreng. 1 sendok teh garam halus. 1 sendok teh baking powder. 1 sendok teh merica bubuk. 1 butir telur. 1 sendok makan bawang putih goreng. Dan 150 ml air es. Oke, proses hingga lumat dan halus. 1 sendok makan bawang putih goreng. Nah, seperti ini hasilnya. Tempatkan di dalam wadah. Terakhir, tambahkan 200 gram atau sekitar 13,5 sendok makan tepung kanji tapioca atau bisa diganti dengan tepung sagu. Aduk rata. Sekarang adonan siap diisikan. Caranya seperti ini ya. Isi tahu dengan secukupnya adonan seperti ini. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Satu resep ini ternyata dapat menghasilkan 50 buah tahu bakso. Oke, selanjutnya panaskan pancik kukusan. Tata tahu bakso di dalam pancik kukusan. Setelah air mendidih dan kukusan panas, segera kukus tahu bakso dengan menggunakan api sedang agak kecil selama sekitar 25 menit atau sampai tahu bakso matang. 25 menit kemudian. Nah, ini dia hasilnya. Tahu bakso sudah jadi. Setelah dikukus begini, ini bisa langsung disantap hangat-hangat dengan saus kesukaan ya. Cuma kalau mau disimpan dijadikan stok juga boleh. Jika disimpan di freezer, tempatkan tahu bakso di dalam wadah tertutup seperti ini misalnya. Tahu bakso yang disimpan di freezer ini, itu bisa awet hingga 3 bulan lebih. Kalau mau dimakan ya tinggal dikukus ulang atau disuhu ruangkan dulu kemudian bisa kita goreng sesuai selera saja ya. By the way, tahu bakso ini teksturnya itu cenderung kenyal dan padat. Jadi, jika ingin tekstur yang lebih lembut, kita bisa menambahkan secukupnya wortel seperti ini. Kapan hari itu kan saya membuat tahu bakso dengan resep yang sama tuh. Cuma waktu itu saya tambahkan 150 gram wortel per satu resep. Jadi, wortelnya itu saya tambahkan berbarengan saat daging digiling seperti ini ya. Kemudian untuk bumbunya itu juga biar makin endang, saya tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, kemudian 1 sendok teh bubuk mohiang, atau bisa diganti dengan bubuk pala. Dan karena saya mau membuat versi pedas, ini saya tambahkan 2 sendok teh bubuk cabai. Untuk takaran telurnya juga, ini saya menggunakan 3 butir telur ya. Dan agar adonan bebas amis, makanya itu tadi saya tambahkan rempah ngohiang dan minyak wijen. Oke guys, untuk cara membuatnya tetap sama, adonan di blender hingga lembut, dan dimix dengan tepung kanci. Nah, seperti ini hasilnya. Eh, ternyata adonannya itu cenderung lebih lembek ya, but it's okay. Karena ini kan tadi emang menggunakan 3 telur ya guys. Dan jika ingin dibuat versi pedas, maka tahu basonya itu kita topping dengan menggunakan cabai segar seperti ini. Untuk cabainya itu bisa menggunakan cabai merah seperti ini, atau bisa juga menggunakan cabai rawit merah seperti ini. Dan ini saya menggunakan campuran cabai merah dan cabai rawit merah. Untuk takarannya itu sekitar 200 sampai dengan 300 gram sesuai selera. Jadi cabai merah untuk toppingnya ini setelah dicuci bersih, itu digiling kasar, bisa diulek manual, atau jika ingin lebih praktis, kita bisa mencacahnya menggunakan chopper serbaguna dari mitociba. Oke, cacah dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Ini dia hasilnya, sisihkan. Dan begini nih guys, cara membuat tahu baso versi pedas gila. Jadi tahunya itu diisi seperti biasa, lalu di bagian atasnya itu kita tambahkan topping cabai giling yang sudah kita siapkan tadi. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Ini dia guys hasilnya. Jika menggunakan tambahan 150 gram wortel, kemudian telurnya itu 3 butir, dan ditoping dengan cabai giling, ternyata hasilnya itu lebih banyak dan melimpah. Satu resep itu jadi sekitar 66 buat tahu baso. Well guys, untuk cara selanjutnya tetap sama ya. Tahu baso dikukus sekitar 25 menit hingga matang. Setelah dikukus, tahu baso sudah siap disantap. Yakin gue mau ngeceh gue lah, jajal kayaknya tercicip dipit lah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh-waduh jajan. Hmm, rasanya luar biasa pokoknya lah jajan. Orang bisa dilukis nakar katak-katak. Saking enak kek. Eee, teksturnya itu yang ini emang terasa lebih lembut ya? Enak sih. Cuma kalau boleh jujur, saya lebih suka tekstur yang lebih kenyal, yang tanpa menggunakan tambahan wortel dan ekstra telur. Jadi, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi kenyal, atau yang versi lembut? Exactly. The choice is in yours. Oke guys, jika tahu baso itu akan kita goreng, sekarang kita siapkan bahan celupanya ya. Yaitu ada 2 butir telur, dan 1,4 sendok teh garam halus. Aduk rata. Sisihkan. Kemudian, panaskan secukupnya minyak goreng. Setelah minyak panas, goreng tahu baso dengan menggunakan api sedang. Durasinya itu sekitar 4 sampai dengan 5 menit saja. Jadi, tidak perlu lama-lama. setelah matang, angkat. Tiriskan. Tahu baso goreng siap disantap. Untuk tahu baso versi pedas, jika digoreng juga caranya tetap sama. Goreng dengan menggunakan api sedang, cukup sekitar 4 sampai dengan 5 menit saja. Nah, ini dia hasilnya. Selesai. By the way, saat menggoreng yang versi pedas ini, sebaiknya hati-hati dan jangan meleng. Pastikan gunakan api sedang agak kecil, agar tidak rawan gosong. Karena, jika apinya itu terlalu besar, dan kita meleng sedikit saja, maka hasilnya jadi rawan gosong seperti ini. Tahu baso ini emang paling sedap itu dinikmati selagi hangat ya. Jika tahu sudah terlanjur dingin, kita bisa menghangatkannya kembali dengan menggunakan digital air fryer seperti ini. Untuk caranya gunakan sesuai petunjuk, dan jika menggunakan digifry dari Mito, ini saya setting di suhu 180 derajat celcius selama 3 sampai dengan 5 menit saja. Dan seperti ini nih hasilnya. Ternyata, tahu basonya itu terlihat lebih garing, dan pastinya juga kandungan minyaknya lumayan berkurang banyak. Tuh, lihat minyaknya itu turun ke dasar panci fryer ya. Pastinya, hasil tahu baso jadi lebih kesat dan minim minyak. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat tahu baso super kenyal ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah, semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!